Sementara itu pelaku usaha khususnya investor asing yang memproduksi alat kesehatan siap mengenjol produksi alat kesehatan berupa alat pelindung diri, masker hingga hand sanitizer di tanah air. Selain karena jumlah permintaan yang meningkat, hal ini juga untuk menjalankan tugas pemerintah untuk meningkatkan produksi. Sesuai arahan pemerintah, investor asing diminta untuk meningkatkan produksi alat-alat kesehatan untuk mempercepat dan memperbanyak produksi. Salah satunya investor asing asal Korea Selatan ini yang menyatakan siap meningkatkan produksi, di mana saat ini kapasitas produksi masker hanya 250 ribu per hari, ditingkatkan menjadi 1 juta masker per harinya. Tak hanya itu, untuk APD, perusahaan juga menargetkan akan memproduksi 1 juta per bulan. Hal ini dilakukan setelah percepatan izin sektor kesehatan diberikan oleh BKPM dan Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Saya lihat upaya pemerintah Indonesia itu, saya mau diutamakan kapasitas lebih ditambahin, itu produksi semuanya memang merupakan sebagai APD dan juga masker, yaitu semuanya bisa bantu dengan situasi yang koronavirus, biar semua umumnya merasa aman dan buat harapan.